Jadi ini bukan segera difungsi tentara, tapi multifungsi dari ABRI, dari TNI, Nurin Balejo, jadi komisaris, jadi Satga, segala macam itu. Ini artinya, regime itu nggak punya pride, nggak punya harga diri itu untuk menganggap bahwa kita kuat, regime ini kuat karena dilindungi oleh demokrasi itu. Jadi kalau dia masih mengundang tentara masuk ke istana, itu artinya regime-nya rapuh sebetulnya. Jadi tanda regime rapuh itu mengajak ulang TNI untuk masuk dalam kekuasaan. Padahal dari awal kita putuskan bahwa kembalikan politik ke dalam wilayah Zivilian Values itu. Zivilian Values, seringkali orang salah menganggap bahwa pemerintahan sipil artinya pemerintahan orang sipil. Nggak begitu, yang berkuasa bukan orang sipilnya, tapi nilai-nilai sipilnya. Karena itu mesti disebut bukan Zivilian Supremacy, tapi The Supremacy of Zivilian Value itu. Yang Supreme adalah nilai-nilai sipil. Walaupun dia militer presidennya, purnawirawan misalnya, tapi dia mesti tuduh pada nilai-nilai sipil kan itu. Jadi kelihatannya regime ini nggak ngerti bahwa demokrasi ini kita maksudkan supaya Zivilian Values itu tumbuh di mana-mana. Sekarang bahkan orang sipil itu udah belagat tentara kan, karena terkontaminasi dengan... Karena biasanya salah satu cirinya adalah apel siaga. Iya, apel siaga, dikasih seragam, segala macam itu. Itu jadi sesuatu yang memburuk sebetulnya dan diamati oleh internasional. Dan itu yang salah satu penyebab kenapa indeks demokrasi kita diturunkan di dalam banyak skala dunia. Nggak ada yang independen dalam tentara. Tentara itu diatur oleh prinsip pen of command. Jadi ada keketatan komando. Tidak mungkin dudung itu mengambil inisiatif tanpa membaca bahasa tubuh Presiden Jokowi. Tanpa mengendus psikologi istana. Jadi saya kira Pak Dudung itu sebetulnya dengan kemampuan intuisi dia menganggap dia akan diprotek oleh istana. Karena kan semua orang tahu bahwa Habib Rizik itu beroposisi dengan istana. Jadi kalau dia menanam jasa, ada potensi untuk dapat hadiah. Ada jabatan kosong dianggap penjara tertinggi. Jadi spekulasi di situ seluruhnya. Sampai sekarang Presiden Jokowi tidak pernah memberi klarifikasi tentang presiwa penurunan Baliko. Jadi orang menganggap memang Presiden diam-diam dapat keuntungan dari penurunan itu. Jadi apa? Silent order? Iya, unintended result gitu kira-kira. Tidak diinginkan, tidak direncanakan hasilnya, tapi dinikmati. Oh artinya bisa saja kemudian Majen Dudung ini membaca gesture kekuasaannya? Ya itu, saya kira itu. Saya tafsirnya begitu kira-kira. Klarifikasi kan mustinya terhadap sesuatu di dalam aturan. Karena ada di luar aturan, maka itu bukan klarifikasi, itu justifikasi sebetulnya. Oh oke, justifikasi. Justifikasi. Justifikasi setelah Baliko diturunkan, mesti ada alasan gitu kan. Alasan itu jadi nggak masuk akal. Karena dari awal kita tahu, fungsi TNI itu adalah di perbatasan di Kalimantan Utara, di perbatasan Papua. Ambalapu, di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan, kan dia musti ada di situ tuh. Jadi kalau dikatakan itu diminta atau menolong Satpol, it is too good to be true gitu. Kalau lagu begitu bunyinya. Oke. Oke. Jadi ini bukan segera di fungsi tentara, tapi multifungsi. Multifungsi dari ABRI, dari TNI. Nurin Balejo, jadi komisaris, jadi Satga, segala macam itu. Ini artinya, rejim itu nggak punya pride, nggak punya harga diri tuh. Untuk menganggap bahwa kita kuat, rejim ini kuat karena dilindungi oleh demokrasi itu. Jadi kalau dia masih mengundang tentara masuk ke istana, itu artinya rejimnya rapuh sebetulnya kan. Jadi tanda rejim rapuh itu mengajak ulang TNI untuk masuk dalam perpuasaan. Padahal dari awal kita putuskan bahwa kembalikan politik ke dalam wilayah Zivilian Values itu. Zivilian Values, seringkali orang salah menganggap bahwa pemerintahan sipil artinya pemerintahan orang sipil. Nggak begitu. Yang berkuasa bukan orang sipilnya, tapi nilai-nilai sipilnya. Karena itu mesti disebut bukan Zivilian Supremacy, tapi The Supremacy of Zivilian Value gitu. Yang Supreme adalah nilai-nilai sipil. Walaupun dia militer presidennya, purnawirawan misalnya, tapi dia mesti tunduk pada nilai-nilai sipil kan itu. Jadi kelihatannya rejim ini nggak ngerti bahwa demokrasi ini kita maksudkan supaya Zivilian Values itu tumbuh di mana-mana. Nah sekarang bahkan orang sipil itu udah belagak tentara kan. Karena terkontaminasi dengan... Karena biasanya salah satu cirinya adalah apel siaga biasanya. Iya, apel siaga, dikasih seragam, segala macam itu. Itu jadi sesuatu yang memburuk sebetulnya dan diamati oleh internasional. Dan itu yang salah satu penyebab kenapa indeks demokrasi kita diturunkan di dalam banyak skala dunia. Yang jelas partly free kita kan. Iya. Negara yang separuh bebas. Separuh bebas, iya. Dan itu sejak 2016 loh, Bung Roki. Artinya kan sejak pemerintahan presiden Jokowi. Pemerintahan yang punya legitimasi kuat, dia nggak memerlukan tambahan kekuatan sebetulnya. Karena legitimasinya sendiri udah kuat. Tapi ini pertanda buat presiden Jokowi legalitasnya kuat, legitimasinya memang kurang. Karena itu dia minta disupport, disubsidi oleh kekuasaan yang punya lambang-lambang pengendalian kekerasan. Tentara, polisi, dan publik tonton itu sebetulnya sebagai satu keanehan dalam demokrasi. Dijamin oleh civilian values, tapi kepangkatan militer itu dioperasikan ke institusi-situ sipil. Kan itu buruknya tuh. Ya, saya ingin underline ya. Panglima TNI melalui Kapus Pen TNI mengatakan tidak ada perintah dari Panglima TNI kepada Pangdam Jaya. KSP melalui Doni Gahral Adian. Eh, Doni Gahral Adian ya. Itu kan junior Bung Roki kan di UI. Ya, pernah jadi asisten saya. Jadi, mengatakan itu bukan perintah dari istana. Dia pastikan itu kan. Sebagai orang yang lalu-lalang di televisi menjadi jubir KSP dan jubir untuk media ya. Oke. The question is, ya kan, mungkinkah seorang dudung ya, itu melakukan itu secara independen. Kalau Panglima TNI, kan yang bisa, yang berkuasa ke dia untuk memerintahkan itu paling kasat, KSAD. Tapi KSAD kan terlalu berlebihan. Mungkin juga Panglima TNI. Dan it could be possible istana. Tapi ini enggak ada yang ngaku. Mungkinkah seorang dudung ya, berpindah sebagai dengan independen mengenai soal ini? Enggak ada yang independen dalam tentara. Tentara itu diatur oleh prinsip pen of command. Jadi, ada keketatan komando. Tidak mungkin dudung itu mengambil inisiatif tanpa membaca bahasa tubuh Presiden Jokowi. Tanpa mengendus psikologi istana. Jadi, saya kira Pak Dudung itu sebetulnya dengan kemampuan intuisi, dia menganggap dia akan diprotek oleh istana. Karena, kan semua orang tahu bahwa Habib Rizik itu beroposisi dengan istana. Jadi, kalau dia menanam jasa, ada potensi untuk dapat hadiah. Ada jabatan kosong dianggapnya tertinggi ya. Jadi, spekulasi di situ sebetulnya. Nah, sampai sekarang Presiden Jokowi tidak pernah memberi klarifikasi tentang presidiwa penurunan Baliko. Jadi, orang menganggap memang Presiden diam-diam dapat keuntungan dari penurunan itu. Jadi, apa? Silent order? Ya, unintended result gitu, kira-kira. Tidak diinginkan, tidak direncanakan hasilnya, tapi dinikmati. Oh, artinya bisa saja kemudian, My Jan Dudung ini membaca gesture kekuasaan aja? Ya, itu. Saya kira itu. Saya tafsirnya begitu, kira-kira. Oke. Jadi, tidak ada verbal, order verbal. Baik dari silangkap maupun istana. Istana, tapi dia menangkap denyut, dinamika, peluang. Ya, Dudung mengirim sinyal ke istana melalui penurunan Baliko, karena menganggap istana butuh sinyal itu, kira-kira begitu. Dan dia untuk mengatakan dialog ya? He is a loyal person. Ya, itu. Kan itu kepentingan, dianggap itu kepentingan panglima tertinggi kan? Ya, tapi begini, secara paradigmatik ya, gitu. Ya, tapi kan orang merasa aneh ketika kemudian, My Jan Dudung melakukan klarifikasi bahwa, ada saya baca, dia mengatakan, saya melakukan itu karena Satpol PP nggak mampu, polisi juga nggak mampu. Wah, ini tuduhan serius loh. Kalau polisi tidak mampu dalam sebuah negara hukum, berarti kita nggak ada hukum lagi. Karena dia pernah nggak hukum. Itu satu klarifikasi dua. Eh, satu klarifikasi yang dia pernah dikatakan. Ketika ada yang menulis, yang mengatakan bahwa, dia TNI terlibat kalau dia diminta. Kan begitu? Akhirnya dia katakan bahwa, dia diminta oleh Satpol PP. Ya kan? Nah, dari dua pernyataan ini, apa yang ingin digarisbawahi Bung Roki? Pertama, dia bilang Satpol PP dan polisi tidak mampu. Yang kedua, dia diminta Satpol PP. Itu biasanya terjadi, klarifikasi kan mustinya terhadap sesuatu di dalam aturan. Karena dia di luar aturan, maka itu bukan klarifikasi, itu justifikasi sebetulnya. Oh, oke. Justifikasi. Justifikasi. Setelah balik hukum diturunkan, mustinya ada alasan gitu kan. Dan alasan itu jadi nggak masuk akal. Karena dari awal kita tahu, fungsi TNI itu adalah di perbatasan di Kalimantan Utara, di perbatasan Papua. Ambalat tuh, di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Kan dia musti ada di situ tuh. Jadi kalau dikatakan itu diminta atau menolong Satpol, it is too good to be true gitu. Kalau lagu begitu bunyi ya. Ada pernyataan yang ketiga, yang juga lucu ya. Dia mengatakan, loh, kalau kita kaitkan dengan fungsi pertahanan, kan kalau konstitusi kan membagi pertahanan dan keamanan, kapan kerjanya? Itu kan? Ya dia ingin mengatakan, kita nganggur-nganggur aja, serangan kagak ada, ancaman kagak ada, ya sudah, turunkan balik hukum aja. Kira-kira begitu ya. Ini tafsir saya sendiri. Tapi dia mengatakan bahwa, kapan kita mau kerjanya? Akibat dari cara berpikir itu, akhirnya dia diserang. Bukan oleh militer asing, tapi oleh mem-mak-mak. Diserang oleh netizen kan. Nah kalau diserang netizen, tentara itu gak punya kemampuan untuk membaca potensi serangan itu. Karena di dalam tentara ada prinsip namanya army readiness, artinya kesejahteraan 24 jam itu. Bahkan ketika dia piket, dia sebetulnya lagi inspeksi itu. Nah akhirnya, kita kehilangan doktrin itu. Kapan ada army readiness? Kalau setiap saat, Panglima harus mengintai, di mana Satpol yang gak bekerja itu. Maka dia datang sendiri, atas ini sendiri kan. Jadi, Anda tidak mampu, mari kami bantu. jadi dia tafsirin sendiri, kalau Satpolnya gak bekerja, itu berarti dia minta bantuan TNI. Itu kan melanggar, walaupun dalam berika lain, saya baca, Satpol PP mengatakan gak pernah minta bantuan. Pasti Satpol PP, dari awal tahu bahwa, itu jawaban akal-akalan dari Pangdam kan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.